Itu bener-bener mukaku tuh lagi parah banget Si jerawatnya muncul, jerawat batu Jerawat aku tuh kayak udah kempes banget Hai temen-temen, kembali lagi di channel aku, Devine Natalia Nah guys, kali ini aku mau review Ngelanjutin yang part 1 kemarin Yang pemakaian seminggu pake serum Aura Bright Nah di hari ini tuh tepatnya aku tuh udah pake si serum Aura Bright Selama kurang lebih 2 mingguan Dan aku mau liatin ke kalian hasilnya kayak gimana Nah 1 minggu yang lalu itu kan aku ada jerawat ya guys disini tuh Tinggal si bekasnya doang Dan perlu kalian tau kalo misalnya bekas jerawat itu kan suka agak lama Hilangnya karena butuh waktu untuk menyesuaikan kembali dengan warna kulit kita Jadi kita tuh harus sabar untuk menghilangkan bekas jerawat Jadi nggak ada yang instan ya guys Jadi perlu proses untuk menghilangkan sebekas jerawatnya Tapi untungnya sekarang tuh aku udah terbebas dari jerawat Yang aku rasain juga ya kayak lebih terkontrol banget minyak di muka akunya Jadi biasanya tuh aku tuh kayak berminyak parah Tapi sekarang tuh udah berkurang banget Jadi sekarang tuh kayak nggak terlalu berminyak parah kayak sebelumnya Dan puri-puri aku juga kayak rada mengecil dari sebelumnya Dan si jerawat tuh kayak nggak berani memunculkan diri lagi guys Sebenernya aku pake serum Aura Bright ini Lihat guys Muka aku tuh kayak lebih cerah nggak sih guys tuh Lebih glowing juga Terus si bekas-bekas jerawatnya juga lumayan nipisin Nah guys aku juga bakal ngejelasin ke kalian Ingredients apa sih yang terkandung dalam serum Aura Bright ini Sehingga membuat muka aku tuh lebih baik dari sebelumnya Oke yang pertama ingredientsnya itu ada niacin mine Kedua ada galactomycice, hermann filtrate, dan ascorbic acid Serum Aura Bright ini juga udah terdaftar di Bepom Dan yang pastinya halal Kemudian serum Aura Bright juga Tidak mengandung mercury, hydroquinone, atau sejenisnya guys Jadi ini tuh bener-bener aman banget di kulit kita Dan yang pastinya si serum ini juga nggak buat ketergantungan gitu guys ke muka kitanya Oh iya guys ketika aku pakai si serum Aura Bright ini dari awal sampai sekarang Aku tuh nggak ngerasain efek yang membuat muka tuh jadi merah atau gatel Itu tuh nggak ada sama sekali efeknya kayak gitu Jadi ini tuh bener-bener nyaman banget dipakai Dan formulanya tuh ringan banget guys di muka kita Jadi bener-bener kayak enteng banget di mukanya Dan serumnya juga tidak membuat kulit tuh jadi berminyak Dan pas dipakai juga serumnya tuh mudah banget untuk meresapnya ke kulit kita Jadi aku rekomendasikan untuk kalian yang punya kulit sensitif Dan suka sama skincare yang water-based Aku saranin untuk kalian tuh pakai si serum ini Karena ini tuh bener-bener bagus banget Karena aku udah buktiin sendiri yang tadinya aku tuh cuman kayak liat-liat testi-testinya doang Yang aku bilang di part 1 aku tuh liat testinya Kak Vinagracia Dan testi-testi lainnya ternyata bener banget guys Nah guys aku juga mau menginformasikan untuk penyimpanannya Kalian tuh harus hati-hati karena si serum Aura Bright ini tuh harus disimpan di kulkas Karena kalau misalnya nggak disimpan di kulkas Itu tuh bisa kayak mempengaruhi kandungan yang ada di dalamnya Bisa dioksidasi gitu si serumnya Jadi kita tuh harus simpan serum ini di kulkas Supaya kandungannya tetep terjaga dengan baik Saat dipakai di muka kita Dan bener-bener jadi ngepek di muka kitanya Dan untuk kalian yang nanya Kabelnya dimana sih? Nah nanti aku bakal hantumin di deskripsi box di bawah ya Oke guys jadi segitu dulu aja video aku kali ini Semoga video aku kali ini membantu kalian Dan bermanfaat juga untuk kalian Untuk kalian yang belum subscribe channel aku Di subscribe dulu ya guys Supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya Dan jangan lupa juga kalian like, comment, and share video ini ke temen-temen kalian Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi aku mau review apa nih selanjutnya Kalian bisa langsung komen aja di bawah ya Jangan ragu-ragu Bye bye Thanks for watching Bye bye Terima kasih.